Apalagi mengarah kepada kegiatan politik praktis Saya juga mengharapkan bahwa dalam pelaksanaan KKN kali ini Tindaknya tidak keluar dari koridor aturan dengan senantiasa Memperhatikan rambu-rambu yang telah terletakkan oleh pilihan politik Dan melakukan Yang PKL Pak Itu untuk berapa desa Pak? Untuk 69 desa Berapa kecamatan Pak? 7 kecamatan 7 kecamatan 7 kecamatan Di Kabupaten Sero Di kota ada nggak Pak? Di kota ada 2 kelurahan Di Hajar Mukti dan di Kecamatan Hajar Mukti Total berapa lama nih Pak? Berapa lama nih Pak? 35 hari 35 hari Sasarannya yang ingin dicapai oleh Apa rekod gilis berapa? Ya, sasarannya begini Jadi KKN itu kan merupakan bagian dari pengambian masyarakat Dari Tridharma Perguruan Tinggi Nah, mahasiswa disini dituntut untuk dapat belajar kuliahnya Nah, kerja nyatanya adalah mengimplementasikan teori pengalaman yang adanya selama ini Dia dapatkan di kampus Kemudian dia coba terapkan di masyarakat Tetapi KKN kali ini Kita lebih tingkatkan lagi Kita akan gunakan metode participatory fiction nation Dimana metode ini sudah sangat berhasil Untuk to help the people To help themselves Jadi artinya menolong masyarakat Agar mereka dapat menolong dirinya sendiri Jadi disini Para peserta KKN bersama desain pemimpin lapangan Bukan akan bersikap sebagai center kelas Ya, yang ujung-ucung Misalkan memberikan bantuan berupa uang dan sebagainya Tidak Tetapi Membantu masyarakat Agar mereka dapat membantu dirinya sendiri Dan ini Akan dilakukan secara terus-menerus Di desa-desa yang dipilih Sehingga nanti Terutama di desa-desa Di Kabupaten Serbun Yang potensial Misalnya potensi desa wisata Potensi desa produktif Potensi desa-desa yang kuliner dan sebagainya Itu ada bukti nyata Seperti yang dikatakan oleh Pobopati kami Mahasiswa KKN Miswa Gati itu ada bukti nyata Sehingga nanti misalnya Ada desa yang sudah dapat dipromot Sebagai desa tujuan wisata Destinasi wisata Ada desa yang dipromot Sebagai desa Tujuan Apa namanya Produksi Terkentu Yang menjadi juga tujuan Bagi wisatawan Untuk berbelanja ke sana dan sebagainya Dan berhadapan langsung dengan masyarakat Maka gunakanlah Tata cara komunikasi Metode komunikasi yang santun Yang tepat Dan sesuai dengan Adat istiadat masyarakat setempat Sehingga Dalam rangka Menggali Dan mengasismen Persoalan-permasalahan yang ada di desa Akan terjalin komunikasi yang baik Dengan komunikasi yang baik Saya selalu Bapak di Kabupaten Terpon Tentunya merasa bahas Karena Kabupaten Terpon Dibercaya oleh Uswakati Jadikan sebagai Wahan Pelaksanaan kegiatan Bagi Mahasiswa-mahasiswi Uswakati Di Kabupaten Terpon Hal ini tentunya Para mahasiswa-mahasiswi Pada saat Melaksanakan kegiatan Di lapangan Berubahkan pejabat Atau pelaksanaan aplikasi Yang didapatkan Selama belajar Di kampus Yang untuk Disosiasikan Di masyarakat Hal ini tentunya Sangat penting Bagi mahasiswa-mahasiswi Bagaimana caranya Mengadopsi Kegiatan-kegiatan Yang ada di lapangan Karena tentunya Jauh berbeda Apa yang didapatkan Selama di kampus Dengan pelaksanaan Yang ada di lapangan Karena di lapangan Tentunya sangat heterogen Tetapi saya yakin Dan percaya Karena mahasiswa Dan kesedihan Sudah ditempat Selama kurun waktu 4 tahun lamanya Di kampus Sehingga Mereka pun mampu Dan bisa Untuk bersolosiasi Dan hasilnya Di bawah secara optimal Tentu akan dibawa lagi Di kampus Dan saat nanti Lulus Untuk mampu Dan bisa diraksanakan Di tempat-tempat Yang baru Sebagai wahana baru Dalam melaksanakan Kejabarannya Dan masing-masing Apalagi Mengarah kepada Kegiatan Politik Saya juga Mengharapkan Bahwa dalam Pelaksanaan KKN Kali ini Tindaknya Tidak keluar dari Koridor Aturan Dengan senantiasa Memperhatikan Rambu-rambu Yang telah Terutamkan Oleh Di bawah Penitian Dan Melakukan Terutam Terutam